DITP Texas, Baris Krim Mabespori, menyita sebuah rumah dan mobil mewah di perumahan elit di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Rumah dan mobil disita atas kasus dugaan penggelapan dan penipuan di PT Asli Rancangan Indonesia dengan kerugian mencapai 37,4 miliar rupiah. Rumah mewah ini disita. Tim Direkturat Tindak Pedana Ekonomi Khusus atau DITP Texas, Baris Krim Mabespori, menyita sebuah bidang tanah dan bangunan dan satu mobil mewah milik regional Anggara Suryanto. Tersangka dengan kasus dugaan penggelapan dan penipuan di PT Asli Rancangan Indonesia dengan nilai kerugian mencapai 37,4 miliar rupiah. Penyitaan rumah mewah berlantai 3 di Perumahan Kembangan, Jakarta Barat, yang diduga merupakan barang bukti hasil kejahatan tersangka ini disita sesuai keputusan PNJ Jakarta Barat No. 1407. Selain melakukan penyitaan, polisi juga melakukan penggelaran guna mencari barang bukti tambahan. Kasus dugaan yang dilakukan tersangka Reonald Anggara Suryanto diduga terjadi sejak tahun 2018 hingga 2021. Modus tersangka yang merupakan mantan Direktur Operasional PT Asli Rancangan Indonesia yakni dengan merekrut orang seolah-olah bekerja memasarkan produk PT Asli Rancangan Indonesia dan uang fee yang diterima oleh reseller rekayasa tersebut dimana uang fee yang diterima oleh reseller rekayasa tersebut sebagian besar ditransfer ke rekening Reonald. Selain itu PT Asli Rancangan Indonesia juga melaporkan Reonald kembara eskrim terkait dugaan penggelapan dalam pembelian-pembelian capital expenditure atau capax perusahaan.